Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kami, AGS Channel kali ini saya akan melakukan penyetekan tanaman pohon rambutan ini contoh batang tadi yang baru kita potong ya untuk kita setek contoh batangnya seperti ini ya teman-teman ya nah kita memilih harus dari pohon yang sudah berbuah ya untuk kita jadikan tanaman setek nah ini tadi yang baru kita potong seperti ini dia ya dan ini kita usahakan teman-teman ya kita mencari batang kalau untuk kita setek harus yang lurus ya nah ini contohnya seperti ini harus yang lurus ya kenapa kita harus memilih batang yang lurus karena batang yang lurus ini kalau kita perhatikan ya ini lebih mudah untuk tumbuh akar ya daripada batang yang tidak lurus ataupun batang yang bengkok ya nah ini batangnya lurus seperti ini teman-teman ya yang kebanyakan berhasil tumbuh akar nah seperti contoh yang sudah kita setek nah ini dia teman-teman ya ini batangnya lurus ya dia lebih mudah untuk tumbuh akar kalau kita perhatikan dari penyetekan kita ya teman-teman ya nah ini karena selama kita menyetek lebih banyak berhasil dia kita menggunakan batang yang lurus seperti ini nah seperti ini contohnya teman-teman ya dan ini akarnya sudah kelihatan seperti ini nah ini akarnya sudah kelihatan panjang ini penyetekan kurang lebih satu bulan lebih ya nah akarnya sudah panjang seperti ini ya ini satu bulan lebih nah kelihatan ya teman-teman ya oke ya ini saya akan lakukan tutorialnya cara untuk penyetekannya nah ini teman-teman ya ini batang tadi kita pilih tentunya sudah kita potongi daunnya ya dan kita memilih batang yang sehat oke ini di bagian batang yang akan kita olesi dengan obat setek ini harus kita sayat seperti ini teman-teman nah harus kita rapikan ya karena nanti akar akan tumbuh dari sayatan kita ini ya jadi ini sayatan ini harus rapi nah dan kulit batang ini harus kita bersihkan ya oke bersihkan seperti ini kulit batangnya nah kita sayat memanjang oke seperti ini teman-teman nah seperti ini setelah seperti ini ini langsung saja ya ini obat setek yang selalu kita gunakan nah ini sudah kita campur dengan air langsung saja kita oles-oleskan ke batang yang kita sayat nah kita oleskan sampai merata oke seperti ini nah setelah merata seperti ini teman-teman ini kita biarkan obat ini kering dulu ya sampai meresap kering setelah nanti kering baru akan kita tanam dan buat teman-teman ya jika ingin tahu obat setek apa yang kami gunakan silahkan komen aja ya di kolom komentar nanti komentarnya akan kami balas ya nah seperti ini teman-teman ya dan ini kita tunggukan dulu sampai obatnya meresap kering ya baru nanti akan kita lakukan untuk penanamannya nah oke teman-teman ya ini tadi kita tunggu obat seteknya sudah kering ya kita tunggu sekitar 5 menit dan ini sudah kering jadi ini sudah bisa untuk kita tanam oke seperti biasa ini botol plastik yang kita gunakan sebagai pengganti polybagnya seperti ini ya nah kita menggunakan botol plastik seperti ini ini botol plastik ini tidak perlu kita lubangi di bagian bawah kita biarkan aja ya tidak perlu kita lubangi dan ini media yang biasa kita pakai sekam padi yang sudah kita bakar kita campur dengan kokopit dan juga tanah ini nah ini media harus lembab karena ini nanti sewaktu kita sungkup tidak kita siram ya sampai tumbuh akar jadi media harus lembab nah ini teman-teman langsung aja ya kita isi oke seperti ini dan kita tancapkan nah kita padatkan ya oke setelah padat seperti ini teman-teman ini harus kita sungkup menggunakan plastik putih biasa kami menggunakan plastik putih ya sebagai penyungkupnya oke ini sudah padat jadi ini sudah bisa untuk disungkup ya nah ini teman-teman ini ya penyungkupnya kita gunakan plastik putih seperti ini teman-teman ya oke ini kita sungkup dan ini harus diikat ya kita ikat biasa kami menggunakan pengikatnya menggunakan karet gelang seperti ini ya karena untuk mengikatnya ini lebih mudah nah ini sudah selesai jadi ini kita tempatkan di tempat yang terduh jangan terkena sinar matahari secara langsung mudah-mudahan nanti cepat berhasil tumbuh akar seperti contoh yang sudah kita setek ini ya nah ini penyetekan dalam satu bulan ini sudah tumbuh akar seperti ini teman-teman ya nah oke ya buat teman-teman dan buat teman-teman jika ingin tahu obat stek apa yang kami gunakan komen aja di kolom komentar nanti komentarnya akan kami balas oke sekali lagi buat teman-teman terima kasih telah menyimak videonya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati